Intro Dilansir K-pop Times dari Koreaboo BTS juga dikenal dekat dengan CEO agensi mereka Big Hit Entertainment, Bang Si-yuk Ada banyak momen antara BTS dan Bang Si-yuk yang menghangatkan hati para penggemar Dan inilah 5 momen antara BTS dan Bang Si-yuk Bang Si-yuk adalah salah satu alasan mengapa Suga tidak berhenti mengejar mimpi menjadi idol Ketika Suga masih menjadi trainee, dia memiliki banyak pekerjaan paru waktu Karena situasi keuangannya dan karena biaya sekolah Namun saat bekerja sebagai pengantar barang, Suga mengalami kecelakaan yang membuat bahunya terluka parah Setelah kecelakaan itu, Suga memutuskan untuk berhenti menjadi trainee karena cedera dan situasi keuangannya Namun Bang Si-yuk tidak membiarkan hal itu terjadi dan memberitahu Suga bahwa dia akan menunggu bahunya sembuh Tidak hanya itu, Bang Si-yuk juga membayar uang sekolah Suga Suga kemudian tinggal dibikin entertainment dan sisanya adalah sejarah Dynamit BTS membuat sejarah dengan menjadi lagu K-pop pertama Yang menduduki puncak tanggal lagu Hot 100 Brevard Tidak hanya itu, tapi lagu tersebut tetap menjadi nomor satu selama 2 minggu berturut-turut BTS menelpon Bang Si-yuk ketika mereka mengetahui hal ini Bang Si-yuk sangat emosional dan mengatakan kepada mereka Kamu tidak tahu betapa luar biasanya ini Anda adalah kelompok yang seperti itu Ini hanya menyangka keyakinan BTS kemudian berterima kasih kepada Bang Si-yuk karena telah membantu mereka di sepanjang perjalanan mereka Dan selalu percaya pada mereka Sebelum mereka mengakhiri panggilan Bang Si-yuk memberitahu BTS bahwa dia mencintai mereka Dan BTS mengatakan bahwa mereka juga mencintainya Pada 2010, produser dan rapper Brave Brothers memutuskan untuk merilis albumnya sendiri Untuk teaser album tersebut, ia memutuskan untuk mengungkap nama beberapa produser salah satunya Bang Si-yuk Dalam video teaser, efek GZ menunjukkan Brave Brothers melempar cahaya ke nama-nama ini Mengungkapkan bahwa produser tidak sebaik dia RM yang saat itu masih menjadi trainee melihat ini dan memutuskan untuk membela Bang Si-yuk RM bersama Iron Supreme Boy merilis lagu disc berjudul Hulk yang menarjetkan Brave Brothers Anda bilang Anda hanya ingin menjadi The Classic seperti Nas Tidak punya apa-apa untuk dikatakan Nas Jung, kamu marah Pernahkah kamu melihat sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu? Mengapa langsung saja menghina secara membabi buta? Kita bisa merayu telinga orang lain tanpa menggunakan kata F Masuk ke YG dengan rapmu Gali dirimu ke dalam lubang dengan mikrofon Anda Last Farewell benar-benar menjadi perpisahan terakhir Anda menutup mata dengan ketat pada perkembangan bisnis musik tetapi mata publik adalah paparazzi Anda menjual semua lagu Hulk Anda Anda mungkin benar-benar akan selesai dan ini adalah hiburan berani yang nyata Mungkin disadalah Anda yang inginkan secara khusus kami Fakta-fakta yang diketahui semua orang kecuali Anda Haruskah saya berhenti? Oke-oke tidak ada lagi lelucon dan akhiri di sini Kata RM Dalam sebuah episode BTS Von Voyage Para anggota BTS membacakan surat yang ditulis oleh Bang Siyuk kepada BTS Dan itu adalah momen yang cukup mengaruhkan Dalam surat tersebut Bang Siyuk meminta maaf kepada para anggota BTS Karena bersikap keras kepada mereka masih menjadi trainee Kepada Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook Ketika saya pertama kali bertemu Anda Anda semua masih sangat muda Saya menemukan Anda masing-masing pada waktu yang berbeda Tetapi Anda semua sangat takut pada sesuatu Tak satupun dari Anda tahu bagaimana perurusan dengan saya Kalian bahkan tidak bisa menatap mata saya Namun saya sangat ketat dengan Anda semua Itu karena saya sangat rakus dan memiliki standar yang tinggi Saya memberi Anda semua waktu yang sulit Menguji batas Anda Bertanya mengapa Anda tidak bisa percaya pada diri Anda sendiri Dan ketika saya mendorong Anda untuk mencapai tempat-tempat yang begitu jauh Dan tidak dikenal Anda semua mungkin sangat lelah dari Bang Siyuk Bang Siyuk juga berterima kasih kepada para anggota BTS Karena melebihi ekspetasi dan kerja kerasnya Tapi kalian tidak pernah mengecewakanku Anda selalu menemukan syarat dan melampaui harapan saya Anda melonjak lebih tinggi dari yang pernah saya bayangkan Pada titik tertentu Saya menyadari ketakutan Anda hanyalah keputus asaan Anda Ketakutan itu membuat kalian berlatih sepanjang malam Dan menghancurkan batasanmu sendiri Kata Bang Siyuk Bang Siyuk mengakhiri surat itu dengan memberitahu para anggota Bahwa suatu hari mereka akan menjadi yang terbaik di dunia Dan berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan untuknya Sekarang saya bisa mundur selangkah dan melihat Anda semua maju Sekarang tidak ada alasan lagi bagi saya untuk mengarahkan Anda kemanapun Kalian menemukan jalanmu sendiri sekarang Semuanya sendiri Anda akan pergi ke tempat-tempat yang tidak berani saya impikan Tapi aku tetap tidak akan berterima kasih dan memberitahumu Betapa bangganya aku dulu Saya orang yang ambisius Suatu hari ketika kalian menjadi yang terbaik di dunia Mungkin satu tahun atau tiga tahun dari hari ini Saya akan memberitahu Anda Saya akan menatap mata Anda masing-masing Dan memberitahu Anda secara langsung Bahwa saya menghargai waktu Anda berada di sisi saya sepanjang waktu Membawa saya ke sini dan mengizinkan saya untuk terus bermimpi Kata Bang Siuk Ketika BTS mulai mendapatkan banyak ketenaran internasional pada tahun 2017 Bang Siuk memberikan beberapa nasihat kepada para anggota Dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu melindungi niat asli mereka sebagai artis Dan RM cukup bersyukur ketika Bang Siuk mengatakan ini PD Bang Siuk memberitahu kami Anda tidak perlu melindungi niat awal Anda Saya berterima kasih atas ceritanya Karena itu ada sesuatu yang berbeda dari semua orang yang mengatakan Kita harus menjadi niat asli kita Kata RM RM kemudian menjelaskan lebih dalam dan menjelaskan Bahwa Bang Siuk memberitahu mereka bahwa mereka harus memberi laku tepat Dan memiliki pola pikir yang tepat untuk posisi mereka Dia tidak bermaksud seperti karena kita populer sekarang Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan Tetapi sebaliknya karena kita berada dalam posisi tertentu Anggap sebagai salah satu grup laki-laki teratas Kita perlu berperilaku tepat dan memiliki hak pola pikir untuk posisi itu Kata RM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!